Satuan Reserse Kriminal Polres Palopo merasih sejumlah toko yang menjadi tempat penjualan minuman keras yang tidak memiliki izin. Satuan Reserse Kriminal Polres Palopo melakukan operasi pekat 2022 untuk mendekat angka kekerasan di kota Palopo. Kasot Reskrim Polres Palopo, Ibtu Ahmad Rizal, yang memimpin operasi pekat, mendatangi toko penjualan miras di Kejabatan Warah Utara, kota Palopo. Lokasi itu merupakan salah satu wilayah yang menjadi tempat penjualan miras dan warung tempat minuman tradisional jenis balok. Polisi menyitar ratusan botol minuman keras berbagai merek golongan A, B, dan C. Dalam giat operasi pekat 2022, polisi tidak hanya merasih miras, namun akan melakukan razia kegiatan yang melanggar hukum. Kalau pendala sekarang ini, sejauh ini kami tidak melupakan pendala yang cukup-cukup, bukan semua lancar. Jadi untuk sementara ini kami melakukan, karena ada operasi ini bukan cuma miras, kami juga akan melakukan intens, akan melakukan razia terhadap kasus judi, baik itu judi sebuang ayam, hukum putih, atau judi kartu yang lain. Ibtu Ahmad Rizal mengatakan, pihaknya akan intens melakukan razia judi, baik itu judi sabung ayam, kupon putih, judi kartu, hingga prostitusi online. Terima kasih telah menonton!